Halo everyone, welcome back on channel Max Watch with me, Tio. Well, kali ini gue akan mereview salah satu jam dari brand yang cukup, bukan cukup ya, sangat best-selling banget. Ini sebetulnya emang bukan model baru, tapi sebetulnya sampai sekarang masih banyak yang cari. Dan gue gak tau, kadang biasanya pemilik dari brand ini tiba-tiba mendiskontinue atau apa, jadi ini aku mau review sama reminder buat kalian yang sekiranya lupa atau mungkin kelewat buat ngoleksi ini. Oke, langsung aja ya, check it out. Oke, ready? Jadi, ini dia satu brand yang tadi gue omongin dari Seiko. Well, ini adalah mungkin dari bentuknya kalian udah ada yang punya, mungkin ada yang udah kenal banget atau udah hafal banget ya. Ini adalah Seiko Samurai Padi. Well, gue gak tau ya, ini gue dulu punya, kita punya stoknya sebetulnya lumayan banyak, and suddenly, goes on, goes on, goes on, goes on, and suddenly, poof, abis. Waktu abis, banyak banget yang cari, and then, menghilang, karena mungkin Seiko udah ngeluarin yang lain-lain, and then, dia muncul lagi. So, gak apa-apa, aku reminder aja buat kalian ya, kalau ini udah ready lagi di kita, tapi dengan stok yang gak terlalu banyak. Mungkin kalau untuk spec, aku juga reminder buat kalian ya, kalau ini, kalau Seiko kalian pasti udah tau ya, dia pake in-house movement, dia automatic, dengan kaliber 4R35, dan dia udah ada fitur hack and manual winding buat ngisi power reserve ya. Nah, kalau hack itu, buat yang belum tau, itu kalau kalian di posisi setting crown-nya, jarumnya akan berhenti, berdetak. Dan, lagi-lagi ya, seperti yang di video lalu, yang rekan gue udah kasih tau, cara setting jam otomatik harus searah ya, jangan berlawanan arah. Nah, well, sekilas sih, sebetulnya Seiko Samurai Padi ini gak terlalu spesial banget ya, karena ya cuman Pepsi, terus dial-nya ada tekstur kayak wavy gitu sedikit, dan ada tulisan padi. Tapi, sebetulnya setelah gue amat-amatin sih, kalau kalian ngerti banget cara padu padannya, ini sebetulnya keren. Misalkan, mungkin strapnya gak harus pake bracelet ini ya, kalian mungkin bisa ganti dengan crafter blue, rubber, atau natto, nylon, leather, anything. Itu bakal jadi stunning banget. Dan, kalau gue gak salah ingat sih, ini loom-nya ada dua warna, ada green sama blue. Biasanya kan Seiko itu umumnya green, tapi ini adalah ada yang bluenya, kalau gak salah. Untuk tepatnya yang mana, yang warna bluenya, gue udah gak lupa ya, nanti mungkin ada shot, loom shot yang gue sertain ya, di video ini buat kalian ya. Well, sebetulnya untuk diameter ya, ini sebetulnya pas banget kurang lebih, diameternya di 44, shape-nya sendiri agak sedikit persegi ya. Kalau di pergelangan gue, jujur, gue agak kurang cocok. Jadi, ini sebetulnya gue gak begitu suka, bukan karena ini gak recommended, karena secara personal ini gak cocok di pergelangan gue yang lumayan kecil sih. Tapi, ini keren, gue bilang. Dan, sebetulnya termasuk model yang punya history juga sih. Historinya memang gak panjang, tapi sebelumnya dulu, Samurai pernah lahir di sekitar tahun 2004, dan di antaranya adalah titanium. Dan, emang gak lama, dia langsung di discontinue, and then banyak yang cari, and then ternyata Seiko bikin reisunya. Dan, salah satunya ada versi adiknya. Kalau untuk back case, untuk diver Seiko, kalian pasti udah tahu, dia gak akan see-through atau exhibition ya. Belakangnya tetap ada logo ombak, ciri khasnya Seiko. Terus, di case-nya disini ada look hole, jadi gampang banget buat kalian yang suka ganti-ganti sepatu atau strap ya. Terus, disini karena ini jam diver, jadi ada screw down crown. Jadi, kalau kalian habis setting, jangan lupa di kunci. Karena, kalau kalian yang menangin air, kalau ini gak di kunci, resiko. Kelalap semuanya ntar. Power reserve-nya untuk kaliber ini 40 jam ya, kurang lebih. Terus, ada rotating bezel-nya. Seperti biasa, rotating bezel-nya tetap 120 klik. Dan, ini crisp banget untuk Seiko. Dan, padi itu ciri khasnya adalah warna merah dan biru atau Pepsi. Untuk rantai-nya tetap dengan ciri khas bracelet-nya Seiko. Ada lock-nya yang ada tulisannya Seiko juga, grafiernya Seiko juga. So, buat kalian-kalian yang kemarin sempat wishlist ini, mungkin kehabisan atau mungkin udah kelewat, udah lupa. Aku reminder buat kalian, ini lagi tersedia kembali. Tapi, dengan stock yang gak banyak. So, stay tune, cek website kita aja. Kalau yang mau berburu atau aplikasi kita. Kalau emang udah ready dan emang nungguin, langsung klik belanja aja. Oke? Oh ya, kalau kamu mau selalu ikutin review-review atau mungkin info terbaru dari kita, silahkan subscribe channel kita. Terus, jangan lupa, stay tune, always cek website kita. Biasanya ada promo-promo menarik. Terus, ada promo dadakan biasanya juga. Terus, sama update-update item-item yang terbaru yang mungkin kebetulan kalian cari. And then, cek juga aplikasi kita terus. Oke? Selamat berburu, and see you on the next review. Bye. Sub indo by broth3rmax